Apakah, Mir, ini sudah dipatenkan supaya jangan kecolongan oleh diaku-aku negara lain? Yang kedua, apakah sudah bersinergi dengan Kementerian Parer Krab supaya ini lebih booming lagi? Yang ketiga, apakah bahannya betul semua asli dari Indonesia, baik tenunnya, pewarnaannya, terus pengrajinnya, dan termasuk desainernya. Terima kasih tiga hal itu. Jadi banyak banget nih. Jadi yang pertama tadi apa, oh paten kan. Kalau kita bicara desain, desain itu kan kita semua tahu kalau kita paten berapa biayanya. Berubah sedikit aja garisnya. Itu kita udah nggak bisa bilang itu desain kita. bebas loh kalau yang namanya desain gitu loh. Kecuali ya, kecuali kalau itu alat desain yang fix. Tapi kalau fashion itu bebas gitu ya. Miring sedikit apa kita mau bilang itu konsep kita diadopsi orang. Kalau kita bicara paten ya. Kalau kain itu mungkin. Ragambias ini adalah motivas di sana. Tetapi sekarang di desain itu kan kita dimensi bicara. Dimensi yang besar sedikit, mengkol sedikit. Apa kita bisa bersekeras. Jadi itu, kita itu jauh sih. Untuk yang fashion ya. Dunia fashion yang sangat-sangat progresif itu kita nggak bicara paten. Kalau peralatan ya. Kalau fashion nggak. Terus yang kedua, Bicara dengan lembaga-lembaga kita untuk gunter. Jadi itu semua, Kalau saya lihat, Semua pegiat-pegiat itu, Dan bahkan desainer apapun, Bukannya saya bilang bahwa kita dengan dukungan bahwa kita pasti oke. Saya itu malah pergi ke London, Saya nggak ambil dukungan dari mana-mana. Karena kalau saya ngambil dari parekraf misalnya saya upayakan. Pernah juga saya sebagai ketua warlami didukung parekraf untuk banyak kegiatan. Tapi gimana nanti lembaga lain yang pernah mendukung saya di daerah yang, Fashion itu kan nggak dari satu daerah yang aku ambil. Nah, gimana perasaannya. Kalau aku, Aku tuh selalu berpikir kita ada satu saat, Kita memang harus mandiri. Dengan whatever we have, We do it. Itu adalah dedikasi kita. Jadi, Aku nggak sebagai orang, Bukan orang pemerintah, Aku selalu tidak mengandalkan untuk, Apa, Untuk progresitas pengembangan itu nggak tergantung pemerintah. Terus yang ketiga, Bicara mengenai asli produk Indonesia. Sekarang Mas Ari tahu nggak, Bahwa kita ini nggak ada kemandirian sandang dan pangan. Sandang. Sandang itu 97% lebih bahkan semua bahan baku import. Itu dia adalah bagian saya dan teman-teman, Pegiat. Itu bagaimana? Meskipun kita berkreasi terus, Ingin kita menyuruh, Mengajak komunitas untuk berkarya, Dalam rangka mensejahterakan mereka, Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Di satu pihak. Lebih banyak orang suruh pakai batik, Batik bahan bakunya dari mana? Import. Benang dari mana? Import. Dia aman dulu, Nenek moyang kita. Benang itu semua dari kebon, Mintal sendiri, Kapas. Kita nggak mengembangkan Perkebunan kapas. Saya nggak mau bicara panjang lebar, Karena bisa, Empat jam nggak kelar. Orang yang pernah diperinduskan di sini mungkin ada Agus, Mas Agus Cahyana, Kang Agus Cahyana mungkin bisa ngerti, Kenapa kok kapas di kita nggak berkembang? Kenapa kok sutra kita nggak berkembang? Aku terakhir yang waktu aku presentasi mengenai, Bukan, Aku nuliskan mengenai Silicon Valley di India, Aku ke sana. Di sana aku lihat, Bagaimana mereka membuat industri sutra dari hulu ke hilir, Itu luar biasa sekali pemerintah terlibatnya. Di kita nggak? Makanya kualitas sutra India itu, Ya dibandingkan Cina, Ya memang kalau bicara kuantitif, Cina tuh bisa mengenai kualitas, Dia bisa bilang sutra ini, Tapi nggak asli. Tapi kalau di India terjaga. Semua kualitas kepompong yang premium yang mau menghasilkan 1.500 meter benang, Itu nggak boleh diekspor. Diprotek semua. Jadi mereka semua terjaga. Kita sampai sekarang tidak ada kemandirian, sandang, maupun pangan. Sedih kan? Jadi gini, Makanya secara-secara kecil, mikro, Karena siapa saya? Pejabat aja, pemegang lembaga yang tinggi aja nggak bisa. Saya akan tetap mengupayakan kepada para komunitas nanam pohon kapas. Kalau saya kenapa sangat mencintai doyo, Karena saya semenjak 2010 itu, Itu pedalaman 12 jam ya. Saya kalau ke sana, Dari balik papan. Itu dari serat daun. Dan aku cinta banget. Karena di situ aku bisa bermain kreatifitas. Itu salah satu juga, Upaya untuk mendukung kemandirian sandang. Akhirnya doyo dicampur dengan katun. Zaman dulu, Nenek moyang kita memakai tenung doyo itu doyo murni. Nah sekarang karena untuk fashion, Karena doyo juga terbatas. Aku pakai juga benang import. Jadi semua yang ada di Indonesia, 98% itu bahan bakunya import. Apa yang kamu bilang? Kalau bahan pewarnaan, Aku bisa jamin. Karena aku kebetulan ketua perkumpulan warna alam, Semua bahan pewarnaan yang aku pakai organik. Jangan lupa bahan pewarnaan alam itu bisa juga, Dia sebenarnya bukan dari alam. Tapi dia kimia organik. Mungkin di sini, Kita kebetulan di ITB gak ada. Seperti di Gama itu kan mereka punya Indi, Institut Natural Dice Indonesia. Di situ ketuanya profesor. Tapi dia gak bisa bersaing sama saya sebagai ketua warna alami. Karena dia menguasai saintifik sesuatu yang begitu. Kalau saya berbicara ekosistem, lokalitas. Jadi saya jamin bahwa komunitas saya ini memakai pewarnaan alam, lokalitas. Itu aja sih. Mungkin kebanggaan saya. Kecil. Tapi ya buat saya itu beautiful. Karena kita banyak cerita. Kalau kita lokalitas, ekosistem, pewarnaan alam itu, Kita juga membangun kebunnya. Segala sesuatu itu dari situ, dari situ. Dan ada cintanya. Dan kita sebagai komunitas itu, Kita bisa saling mendukung. Apa kekuatan di daerah situ, kekuatan di daerah situ. Dan kita sangat bisa dekat dengan indigenius lokalitas. Itu sih yang saya lakukan. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan ya Mas Arribono.